Peristiwa burung merah jilid 1. Prolog Jauhkah ujung langit? Tidak jauh manusia berada di ujung langit? Mana mungkin ujung langit jauh? Apa warna bulan purnama biru? Sebiru lautan, bulan purnama berada di mana? Berada dalam hatinya? Hatinya adalah bulan purnama, bagaimana dengan goloknya? Golok berada dalam genggamannya? Golok seperti apakah itu? Goloknya begitu luas, begitu sunyi bagai ujung langit? Begitu suci, begitu murung bagai bulan purnama? Terkadang sewaktu goloknya menyambar, seolah yang ada hanya kekosongan-kekosongan kosong, halus, melayang seolah ada seolah tak ada Seakan tak berwujud namun seakan berada di manapun, tapi goloknya seperti tak terlampau cepat Golok yang tak cepat mana mungkin bisa tiada tandingan di kolong langit Karena kecepatan goloknya telah melampaui batas kecepatan yang pernah ada Bagaimana dengan manusianya? Manusianya seperti belum kembali, tapi perasaannya telah hancur lebur, berada di mana? Jalan kembalinya jalan kembali berada di depan mata Dia tidak melihatnya, dia memang tidak melihat Karena itu tidak menemukannya walaupun sekarang tidak menemukan Cepat atau lambat suatu pasti akan menemukannya Dia pasti dapat menemukan pasti Bab 1 Di ujung langit maghrib telah mendatang Fo'ang So'at berdiri di bawah cahaya mentari kemuning yang hampir terbenam di peraduannya Hanya dia seorang yang berada di pancaran cahaya mentari Seolah-olah tinggal dia seorang saja yang ketinggalan hidup di maya pada ini Tanah tegalan belukar sepanjang ribuan li Karena kesunyian yang mencekam ini sehingga terasa ronam mentari pun telah berubah Berubah menjadi warna kehuau yang hampa dan telantar Demikian pula orangnya Tangannya menggengam sebilah golok Tangan yang memucat putih, golok yang hitam legam Bukankah warna putih dan hitam itu perlambang kehidupan yang mendekati kematian? Bukankah kematian itu terasa hampa dan kesunyian yang kelewat batas? Sorot metunan lengang bola metu yang hampa dan kesepian Seolah-olah dia sudah melihat bayangan kematian Apakah kematian itu sendiri sudah berada di depan matanya? Foang Soat berjalan ke depan Langkahnya perlahan, namun tidak pernah berhenti Umpama kematian sedang menanti di sebelah depan Dia juga tidak akan pernah berhenti Gayanya berjalan memang aneh juga lucu Kaki kiri melangkah dulu setapak ke depan Kaki kanan lalu diseretnya maju mendekat Setiap langkahnya kelihatan amat susah dan berat Tapi jalanan yang pernah ditempuhnya tak terukur panjangnya Namun setiap langkah adalah hasil dari gerakan kedua kakinya Berjalan dengan kera demikian Entah kapan baru dia akan berhenti Foang Soat sendiri tidak tahu Hakikatnya dia tidak mau dan tidak pernah memikirkannya Sekarang dia sudah berjalan sampai di sini Bagaimana di depan? Apa betul di depan ada kematian? Memang benar, tatapan matanya sudah menandakan bayangan kematian itu Apa yang digenggam di tangannya juga kematian Karena goloknya itu perlambang kematian Golok hitam, gagangnya juga legam Demikian pula serangkanya juga hitam Kalau golok ini perlambang kematian Golok ini justru adalah jiwanya pula Cuaca makin guram Memandang jauh ke depan sudah kelihatan bentuk sebuah bayangan kota yang samar-samar Dia tahu itulah Hang Hang Kip Kota kecil yang cukup makmur di tengah tanah belukar di luar perbatasan Foang Soat tahu letak dari Hang Hang Kip ini Karena kota itulah tempat di mana bayangan kematian sedang dicarinya Tapi dia tidak tahu bahwa Hang Hang Kip sekarang sudah mati, sudah runtuh, sudah sepi Jalan raya dalam kota kecil ini tidak panjang, tidak lebar, namun ada puluhana toko dan warung berderet di sepanjang jalan raya itu Tidak sedikit kota-kota kecil seperti ini dalam dunia, keadaannya seperti itu juga Bobrok dan reyot, warung yang jorok, harga barang yang murah, keluarga sederhana dengan yang jujur dan bajik Sekarang keadaan sudah berbeda, karena Hang Hang Kip walau ada warung dan toko, namun sudah tiada penghuni Seorang manusia pun tidak terlihat dalam kota ini Pintu atau jendela rumah-rumah di sepanjang jalan raya ini ada yang terbuka ada pula yang tertutup rapat Namun semuanya sudah kotor berdebu dan lapuk, luar dalam rumah bertumpuk selapis dibu tebal Gelagasi malah sudah menghias berbagai pelosok rumah-rumah itu Seekor kucing hitam terkejut oleh derap langkah yang mendatangi Kucing ini bergerak lamban dan malas, tidak selincah dan cekatan seperti kucing umumnya yang kelaparan Dengan dengus napasnya yang berat dia beranjak menyeberang jalan, bentuknya sudah tidak mirip seekor kucing lumrah Kelaparan memang mampu merubah bentuk segalanya Mungkinkah kucing kering itulah satu-satunya jiwa yang ketinggalan hidup dalam kota kecil ini Hati mulai dingin jari-jari tangan Fo'ang So'at juga mulai dingin Lebih dingin dari metu golok yang dipegangnya Kini dia sudah berdiri di tengah jalan raya, menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri Tapi dia masih belum bisa percaya, tidak berani percaya dan tidak tega untuk percaya Bencana apakah yang menimpa tempat ini? Bagaimana pula terjadinya bencana itu? Angin menghembus lalu, papan merah dari sebuah toko melambai dengan suaranya berkeriut di tiup angin Lapat-lapat masih kelihatan bekas tulisannya yang sudah luntur oleh hujan dan terik matahari Warung tua keluarga Tan, Arakwangi Simpanan Lama Semula merek warung ini adalah reklama termegah di kota kecil ini Namun sekarang sudah luntur dan kropos kayunya, tak ubahnya gigi orang tua yang sudah hompong Ternyata keadaan warung Arak itu sendiri jauh lebih menyedihkan dari papan reklami yang terpampang di depan pintu Fo'ang So'at berdiri diam tak bergerak, matanya canang mengawasi papan reklami yang terombang ambing di tiup angin Bila angin berhenti menghembus, baru dia beranjak perlahan, mendorong pintu melangkah masuk ke warung Arak ini Tak ubahnya memasuki sebuah kuburan warat marit setelah dikeduk oleh kawanan perampok Dulu Fo'ang So'at pernah datang ke tempat ini Arak tempat ini meski tidak terlalu enak, tapi juga tidak jelek Jelas tidak menyerupai cuka, tempat ini dahulu juga tidak mirip kuburan Setahun yang lalu tepat Setahun yang lalu, warung Arak ini yang ramai dalam kota kecil ini Pedagang atau pelancongan yang hilir mudi ke utara atau ke selatan pulang pergi Pasti melewati Hang Hang Kip Bila masuk ke kota kecil ini siapapun pasti mampir di kedai Arak ini Minum beberapa cawan baru melanjutkan perjalanan Bila air kata-kata sudah masuk perut, mulut pun akan ngobrol panjang lebar Adalah pantas kalau kedai Arak ini menjadi ramai dan ribut Manusia mana yang tidak suka berada di tempat yang ramai Karena itu kedai Arak ini merupakan rumah terbesar di sepanjang jalan raya ini Tidak sedikit orang yang menjamu para sahabatnya dengan hidangan paling mahal Menurut ukuran tarif di kota kecil ini Maka pemilik kedai selalu berseritawa menyambut langganannya Tapi pemilik kedai yang biasanya murah senyum itu kini tidak kelihatan Meja-meja yang semula bersih mengkilap kini bergebu Guci dan mangkok berserakan di lantai semuanya sudah pecah dan hancur Bau wangi Arak yang merangsang semangat berganti Bau ape, bau busuk yang memualkan Percakapan dan kelakar yang ramai disertai gebrakan meja para tamu dan penjudi yang mujur di ruang depan Sementara bendo yang merajang daging dan sayur-sayuran di dapur Bunyi daging yang digoreng di atas wajan yang mendidih minyaknya Kini sudah tidak terdengar pula Bila angin lalu menghembus santar menimbulkan suara ber Kedengaran seperti getaran sayap kelelawar yang terbang dari neraka Hari sudah petang Perlahan Fo'ang So'at beranjak ke sana Menuju ke pojokan Membelakangi dinding menghadap ke pintu Perlahan dia berduduk Setahun lalu waktu dia datang ke tempat ini Juga duduk di sini Tapi tempat ini sekarang sudah mirip keburan Tempat yang sudah tidak meninggalkan kesan dan patut ditinggali lagi Tapi kenapa justru dia duduk di tempat lama? Apa dia ingin mengenang masa lalu? Atau sedang menunggu? Jikalau sedang mengenang masa lalu Lalu apa yang terjadi setahun lalu sehingga patut dia mengenangnya? Umpama menunggu Apa pula yang sedang dinantikan? Apakah kematian? Ya, memang kematian Malam akhirnya menyelimuti alam semesta Tidak ada lampu tidak ada lilin Tidak ada api hanya ada kegelapan Dia membenci kegelapan Sayang kegelapan itu mirip kematian Siapapun takkan bisa menghindarinya Kalau kegelapan sudah tiba Bagaimana dengan kematian? Dia duduk tak bergeming Tangannya tetap menggenggam goloknya Mungkin dia masih bisa melihat tangannya yang pucat Namun takkan bisa melihat goloknya lagi Golok yang hitam sudah terlebur di dalam kegelapan Apakah goloknya itu juga merupakan kegelapan itu? Apakah setiap kali goloknya terayun Siapapun takkan mampu menghindarinya? Kegelapan yang membeku diam Keheningan yang mencekam Dari jauh sayut-sayut terdengar irama musik yang kalem mengalun terbawa angin Dalam keadaan seperti ini Situasi yang mencengkam Irama musik itu kedengarannya seperti lagu-lagu dewa yang kumandang dari langit Begitu mendengar irama musik ini Sorot metu yang semula hampa Mendadak seperti mengunjuk suatu mimik yang ganjil Peduli mimik ganjil serupa apa? Yang jelas mimik itu bukan membayangkan rasa senang atau riang Irama musik makin keras dan dekat Di tengah alunan musik itu Terdengar pula sebuah kereta yang mendatangi Kecuali dirinya Apa benar masih ada orang lain yang sengaja menuju ke kota kecil yang sudah hancur ini? Sorot matanya sudah pulih sedia kalah Kaku dingin, tanpa ekspresi Tapi genggaman jari-jarinya digagang kolok ternyata lebih kencang Mungkinkah dia sudah tahu siapa yang bakal datang? Apakah orang ini yang sedang dia tunggu? Apakah orang itu pula jelmaan dari kematian itu? Apakah itulah gunewa? Tiada manusia pernah mendengarnya Tapi bila seorang mendengar sehingga sanubarinya terbuai Malah jiwaraganya seperti terbaur di dalam irama musik itu Maka mereka akan beranggapan musik itulah lagu dewa Tapi Fo'ang So'at tidak terpengaruh lagu ini Dia tidak terlena atau terbaur di dalamnya Dia masih tetap duduk tenang di tempatnya Mendengar dengan tenang Mendadak delapan lelaki baju hitam perawakan kekar Melangkah cepat dan lebar masuk ke dalam kedai Setiap orang membawa sebuah keranjang bambu besar Dalam keranjang berisi berbagai macam barang yang aneh-aneh Di antaranya termasuk sapu, kemoceng dan kain untuk membersihkan Jangan kata menyapa Melirik pun tiada yang memandang ke arah Fo'ang So'at Begitu memasuki kedai Mereka lantas sibuk bekerja Tiada yang bicara Tanpa komando Tapi kedai arak ini telah mereka bersihkan dengan rapi Bukan saja cekatan Mereka pun bekerja tekun dan rajin Seperti kejadian ajaib saja Kedai yang berdebu dan warat marit Dalam sekejap Telah dibikin bersih Rajin seperti serba baru Bila kedelapan lelaki itu usai bekerja Dan mundur keluar pintu serta berdiri jajar di ambang pintu Muncul empat gadis jelita berpakaian kembang Mereka juga membawa keranjang bambu Cuma bentuknya berbeda Lebih kecil dan enteng Mereka menata kembang Mengeluarkan arak, piring, mangkok dan berbagai hidangan lezat Serta mengisi cangkir dengan arak Kecuali pojokan di mana foang soat sedang duduk Setiap pelosok kedai arak ini telah dibersihkan Dinding dihiasi lukisan Kerai kerang menjuntai di pintu Meja juga sudah diberi taplak Sampai lantai pun digelari babut merah menjurus panjang keluar pintu Maka muncul pula rombongan pemain musik yang terdiri dari gadis-gadis jelita Sambil menari lenggang-lengguk mereka memetik harpa Meniup seruling, menabuh kecapi Begitu gemulai mereka memasuki kedai pula Di tengah alunan musik merdu itu mendadak terdengar suara kentong ditabuh sekali Ternyata kentongan pertama sudah tiba Dari lubang jendela memandang jauh keluar Tampak seorang berbaju putih sedang memeluk kentonang Bagai bayangan setan berdiri menyepi di tengah kegelapan Dari mana pula datangnya tukang kentong ini? Bukankah dia sedang memberi peringatan kepada orang yang menghadapi kematian? Lalu siapa yang dia peringati? Ketika kentongan berbunyi, maka gadis-gadis jelita itu pun mulai menyanyi pula sambil menari Sebelum nyanyian berakhir, di tengah gerak gemulai gadis-gadis jelita itu Tampak Yanlem Hwi sedang beranjak masuk Waktu dia memasuki kedai arak ini, keadaannya seperti orang mabuk Bab 2 Mawar dari ujung langit Apa benar Yanlem Hwi sudah mabuk? Dia sudah duduk, duduk di samping kembang semerbak Duduk dikelilingi gadis-gadis jelita Duduk menghadapi meja perjamuan dengan secangkir arak wangi Araknya warna kuning, sekuning bunga mawar yang segar Setangkai bunga mawar berada di tangannya, cangkir arak juga dipegangnya Harum bunga menyejuk badan, bau arak memabukan Akhirnya dia mabuk dan melosol jatuh di depan lutut gadis jelita Arak kuning dalam cangkir mengalir membasai pakaian Gadis itu juga seperti mabuk Cekikik tawanya semerdu kicau kenari Wajahnya nan jelita tersenyum cerah dan mekar Yanlem Hwi masih terlalu muda, muda gagah, tampan dan kaya raya Hidup dikelilingi gadis-gadis cantik Kembang mekar semerbak dengan arak wangi nomor satu Betapa riang gembira kehidupan ini Tapi kenapa dia justru menikmati kesenangan hidup ini di kota yang sudah mati ini Memangnya kedatangannya juga lantaran Fo'ang So'at Sejak masuk dia juga tidak pernah melirik ke arah Fo'ang So'at Seolah-olah tidak merasakan bahwa di tempat ini masih ada seorang Fo'ang So'at yang juga hidup Demikian pula sikap Fo'ang So'at seperti tidak melihat kehadiran mereka Tiada kembang mekar, tiada perempuan cantik dan tiada arak di depan matanya Seperti ada pagar tembok tinggi yang menutupi pandangannya sehingga dia terisolir dari kehidupan riang gembira ini Memang kenyataan sudah lama Fo'ang So'at terisolir dari kehidupan riang gembira itu Kentongan berbunyi pula, sudah kentongan kedua Makin banyak arak tertenggak keadaan semakin payah Suasana riang ini pun bertambah Seolah-olah mereka sudah melupakan duka cita kerisauan hati dan penderitaan dalam kehidupan umum ini Di dalam cangkir masih ada arak, kembang mawar masih berada di tangannya Seorang gadis cantik bertanya sambil memeluk lengannya Kenapa kau menyukai bunga mawar karena mawar ada durinya Kau suka duri ya, aku suka duri untuk menusuk orang Menusuk hatinya, gadis itu menarik tangannya yang sakit karena tertusuk duri Hatinya pun ikut tertusuk, dengan mengerut alis dia berkata menggeleng Alasanmu tidak baik, aku tidak suka dengar Memangnya apa yang suka kau dengar Yang lem HWI tertawa Mau kau mendengar sebuah kisah sudah tentu mau Konon pada zaman dahulu kala Waktu kembang mawar pertama mekar di suatu tempat yang jauh letaknya Ada seekor burung yang elok, karena menyukainya Sampai dia rela mati dari pucuk dahan ke cemplung ke air dan mati penggelam Indah benar ceritanya, merah bola mati gadis cantik itu Tapi terlalu menyedihkan Kau keliru, yang lem HWI tertawa riang Mati bukan suatu tragedi yang menyedihkan Asal kau bisa mati dengan gagah Mati sebagai ksataya Apa salahnya mati? Si gadis mendolong mengawasi mawar di tangannya Mawar itu seperti sedang tersenyum kepadanya Lama dia menjublek, mengawasi tanpa berkedip Akhirnya dia menghela nafas Katanya, pagi hari ini, aku pun ingin memberi beberapa kuntum mawar kepadamu Memakan banyak waktu baru aku berhasil mengikatnya di ikat pinggangku Sayang ikat pinggangku kendor Mawar pun runtuh Kelopak kembangnya bertaburan dihembus angin melayang jatuh ke dalam air Air mengalir ke arah timur, menghanyutkan kelopak mawar runtuh tidak kembali lagi Alunan air sungai berubah merah menyala, namun lengan bajuku terasa masih berbau harum Lalu dia angkat lengan bajunya Coba kau cium, kau harus menciumnya Sebagai tanda kenangan kami yang terakhir kali Yan lem HWI mengawasi lengan bajunya Perlahan dia menggenggam tangannya Pada saat itulah kentongan berbunyi pula Kentongan ketiga Mendadak yan lem HWI mengipatkan tangannya Irama musik pun berhenti mendadak Mendadak pula yan lem HWI mengulap tangan Pergi, suaranya laksana kutukan iblis Suasana yang semular yang penuh semangat Kehidupan mendadak berubah sepi lengang Tinggal dua orang saja Penawah kentong di kegelapan itu pun sudah tidak kelihatan bayangannya Demikian gadis yang tertusuk oleh duri mawar juga telah pergi Kalau tangannya tertusuk Hatinya pun tertusuk lebih parah Kereta semakin jauh Alam semesta kembali diliputi keheningan Tinggal sebuah dian yang masih menyala dalam kedai Sinarnya redup Menerangi sepasang bola matu yan lem HWI yang mencorong bagai sepasang lampu senter Mendadak dia angkat kepala Dengan kedua bola matanya yang menyala dia menatap lurus kepada foang saat Umpama betul orangnya sudah mabuk Ternyata tatapan matanya tidak kelihatan mabuk Foang saat masih tetap duduk diam Tidak mendengar Tidak melihat Tidak bergerak Yan lem HWI malah berdiri Setelah dia berdiri baru terlihat di pinggangnya menyoren sebatang pedang Gagangnya berwarna merah Kerangkanya juga merah Merah menyala Lebih merah dari bunga mawar Lebih merah dari warna darah Kedai yang baru saja diliputi kegembiraan Mendadak berubah sepi diliputi hawa membunuh Dia mulai melangkah menghampiri foang saat Umpama dia sudah mabuk Pedangnya yakin tidak mabuk Tangan sudah memegang pedang Tangan yang putih Pedang yang merah Golok foang saat juga terpegang kencang Goloknya itu tidak pernah terlepas dari tangannya Golok hitam lambang kematian Pedang merah bagai darah Maka jarak antara golok dan pedang itu semakin dekat Demikian pula jarak kedua orang itu makin dekat Nafsu membunuh makin tebal Akhirnya yan lem HWI berada di depan foang saat Mendadak dia mencabut pedang Sinar pedang laksana sinar mentari yang cemerlang Semarak laksana warna mawar yang ditimpa cahaya mentari Hawa pedang menyambar di antara kedua alis foang saat Foang saat tetap tidak melihat, tidak mendengar dan tidak bergerak Di mana hawa pedang menyambar, kerai monci yang terurai di atas pintu rontok berjatuhan Bahupama tetesan air mata si cantik jelita Maka sinar pedang pun lenyap mendadak Pedang masih berada di tangan yan lem HWI Dengan kedua tangan dia memegang pedang lalu diangsurkan ke depan foang saat Itulah pedang tajam yang tiada bandingannya di kolong langit Yang dilankekan juga ilmu pedang yang tiada tandingan di seluruh jagad Kenapa sekarang dia serahkan pedang itu kepada foang saat? Dia datang dari jauh, berpesta pora, minum sepuasnya Dia mencabut pedang, mengayun dan mengangsurkan pedang Lalu apa sih maksud dan tujuannya? Tangan itu kelihatan putih Pedang yang sudah keluar dari serangkanya juga kelihatan pucat di bawah sinar diang yang redup Tapi rona muka foang saat lebih pucat lagi Akhirnya dia bergerak perlahan Dia angkat kepala menatap tajam pedang di tangan yan lem HWI Wajahnya tidak menunjukkan perubahan mimik Hanya pelupuk matanya yang mulai menyipit Yan lem HWI juga menatapnya lekat-lekat Bola matanya yang bercahaya menampilkan perasaan yang ganjil Entah itu rasa senang karena sudah mendekati kebebasan Atau dukala karena apa boleh buat Kembali kepala foang saat rangkat Kini dia menatap bulat bola matanya Seperti baru sekarang dia melihatnya Begitu sorot meti mereka bentroh Seolah-olah menerbitkan percikan kembang api Kau sudah datang Mendadak foang saat bersuara Ya, aku sudah datang Aku tahu kau pasti datang Sudah tentu aku datang Kau tentu tahu Kalau tidak buat apa setahun yang lalu Kau bebaskan aku Pandangan foang saat melorot turun Menatap pula pedang di tangannya Perlahan dia bersuara Sekarang sudah setahun menjelang Ya, setahun tepat Setahun yang panjang Setahun yang pendek Jangka setahun Sebetulnya panjang atau pendek Mendadak yang lem HWI tertawa-tawa Nada tawa yang membawa sindiran tajam Katanya Kau merasa setahun panjang Karena kau selalu menanti Menanti pertemuan hari ini Dan kau aku tidak pernah menunggu Ucap yang lem HWI tertawa-tawa Walau aku tahu hari ini aku pasti mati Tapi aku bukan manusia yang takut mati Bukan orang yang menunggu kematian Ya, karena banyak pekerjaan yang harus kau bereskan Maka kau merasa setahun ini terlalu pendek bagimu Ya, kenyataan memang terlalu pendek Sekarang apakah urusanmu sudah beres? Apakah keinginanmu sudah tercapai? Cahaya pedang bertaburan di angkasa Pedang bergerak laksana kilat Golok itu justru seperti amat lamban Tapi sebelum cahaya pedang tiba Golok itu sudah menembus ke dalam tabir cahaya pedang Dan menindasnya Maka golok itu sudah berada di depan tenggorokan Golok milik Fo'ang So'at Tenggorokan yang lem HWI Sekarang golok berada di tangan Tangan di atas meja Lama yang lem HWI menatap golok hitam legam itu Lalu berkata perlahan Setahun yang lalu Aku kalah oleh golokmu Mungkin kau tidak pantas kalah Sayang sekali kau masih terlalu muda Namun permainan pedangmu justru sudah terlalu tua Yang lem HWI diam saja Seperti sedang mengunyah dua patah kata tadi Agak lama kemudian baru dia berkata pula perlahan Waktu itu kau pernah tanya kepadaku Apakah ada persoalan hati yang belum tercapai? Ya, aku pernah tanya hal itu Waktu itu pernah ku beritahu kepadamu Umpama benar ada persoalan yang belum tercapai juga adalah urusan pribadiku Urusan pribadiku selamanya aku sendiri yang menyelesaikan Ya, aku ingat Waktu itu aku pun memberitahu kepadamu Setiap saat kau boleh membunuhku Tapi jangan harap kau dapat mengeduk rahasia hatiku Supaya aku menjelaskan persoalan yang kuidam selama ini Dan sekarang, sekarang pun demikian Tetap tidak mau kau jelaskan Kau meminjamkan waktu setahun Supaya aku menyelesaikan persoalan yang inginku bereskan Sekarang setahun sudah tiba aku Kau mengantar kematian Benar, aku mengantar kematian Pedang digenggamnya kencang Maka sekarang kau boleh membunuhku Dia mengantar kematian Dia datang dari Kang Lam Menempuh ribuan li perjalanan Ternyata hanya untuk mengantar jiwa untuk dibunuh Bahwa dia bermabukan Bermain perempuan lacur Berdendang dan bernyanyi Tidak lain hanya untuk menikmati kesenangan hidup terakhir sebelum ajal Kematian seorang kesatia Mati secara indah Setahun yang lalu Di tempat ini Seperti sekarang Aku bisa membunuhmu Kau menunda setahun lamanya Karena kau percaya aku pasti akan datang Kalau kau tidak datang Selamanya mungkin aku tidak akan bisa menemukan kau Mungkin sekali Tapi kau datang juga Ya, aku pasti datang Bila cita-citamu belum terlaksana Aku masih bisa memberi kelonggaran setahun Tidak usah Tidak usah Katamu bahwa hari ini aku sudah kemari Aku sudah bertekad menerima kematian Kau tidak ingin hidup setahun lagi Mendadak yang lem HWI tertawa besar sambil mendongak Katanya Seorang lelaki sejati hidup di dunia ini Jikalau tidak mampu memerantas ke laliman Membalas dendam Umpama hidup sepuluh tahun lebih lama juga sia-sia Lebih baik mati saja Dia tertawa Namun nada tawanya lebih mirip Raung tangisan yang menyedihkan Tangis penderitaan Fo'ang soat mengawasi Setelah orang berhenti tertawa Baru dia berkata Tapi cita-citamu belum terlaksana Siapa bilang aku yang bilang Aku dapat melihatnya Yang lem HWI menyeringai dingin Umpama benar cita-citaku belum terlaksana Kan tiada sangkut pautnya dengan kau Tapi kau Kau bukan orang yang cerewet Aku pun tidak ingin banyak bicara dengan kau Jadi kau ingin lekas mati Sampai mati pun kau tidak mau Membeber cita-citamu yang belum tercapai itu ya Tegas dan berat Laksana golok membacok paku Agaknya tiada seseorang di dunia ini Yang mampu merubah tekatnya Punggung jari Fo'ang soat yang menggenggam golok Sudah memutih Otot hijau merongkol Bila golok ini meninggalkan sarungnya Kematian pun akan datang Tiada seorang pun di dunia ini Yang mampu melawannya Apakah sekarang goloknya siap keluar Dari sarungnya dengan kedua tangan Yang lem HWI pegang pedang Katanya Aku lebih senang mati di bawah pedangku sendiri Aku tahu Tapi kau tetap ingin menggunakan golokmu Kau punya persoalan yang tidak mau kau bereskan Demikian pula aku Yang lem HWI menepukur Katanya perlahan Setelah aku mati Sudikah kau merawat pedangku ini Dingin suara Fo'ang soat Pedang ada orangnya hidup Orang mati pedang pun lenyap Bila kau mati Pedang ini akan tetap mendampingi kau Yang lem HWI menghela nafas panjang perlahan Memejam matu serta berkata Silahkan Silahkan turun tangan Golok Fo'ang soat sudah bergerak Sebelum meninggalkan kerangka Mendadak dari luar terdengar suara gemeruh Seperti roda raksasa menggelinding di jalan berbatu Di susul belang yang menggetar seisi rumah Daun pintu yang memang sudah keropos Mendadak semplak berhamburan Sebuah benda menggelinding masuk laksana roda kereta Itulah sebuah bola bundar berwarna kuning emas kemilau Fo'ang soat tidak bergerak Yang lem HWI juga tidak berpaling Bila bola emas itu menggelundung di bakangnya Sekejap lagi bakal menumbuk punggungnya Tidak ada seorang pun yang kuat menahan terjangan bola emas ini Terjangan yang tidak mungkin bisa ditahan oleh tenaga manusia yang berdarah daging Pada saat itulah golok fo'ang soat tercabut Hanya sekali sinar golok berkelebat lalu berhenti Segala suara, semua gerakan, berhenti seluruhnya Bola emas yang menerjang datang dengan dasyat Hanya sekali tutul dengan tajam goloknya Lantas berhenti bergerak Pada saat yang sama itulah Dari dalam bola emas itu mendadak melesat keluar 13 batang Ujung tombak runcing menusup punggung yan lam hui Yan lem HWI tetap tidak bergerak Kembali fo'ang soat yang bertindak Dimana sinar golok menyambar Ujung tombak rontok seluruhnya Bola emas yang kelihatannya berat ribuan kati itu sekilas telah dibacoknya menjadi 4 potong Bola emas ini ternyata kosong Laksana kelopak bunga saja 4 potongan bola itu mereka keempat penjuru Lalu muncullah seseorang Seorang Kate Manusia kerdil duduk bersimpuh di atas tanah Bila kelopak bola itu jatuh perlahan menyentuh bumi Orang kerdil ini tetap duduk diam tidak bergerak sedikitpun Sambaran golok sekali tadi Sekaligus membabat kutung 13 batang tombak Sekalian membelah bola emas itu menjadi 4 potong Maka dapat dibayangkan betapa besar tenaga dan kecepatan samberan golok itu Seolah-olah sudah membaur dengan kekuatan gap yang ada di dunia ini Boleh dikata itu sudah termasuk segala perubahan ilmu pedang yang paling top di dunia ini Cukup ampuh untuk menghancurkan apa saja di dunia ini Tapi setelah tombak putus bola terbelah Manusia kerdil ini tetap bersimpuh di tanah Bukan saja tidak bergerak Mimik mukanya juga kaku tidak menunjukkan perubahan Tak ubahnya manusia kayu Seperti Pinocchio Daun pintu jebol Genteng juga runtuh Seketing genteng kebetulan jatuh mengenai manusia kerdil itu Klo tak suaranya keras Ternyata dia memang betul adalah manusia kayu Namun Fo'ang So'at tidak pernah lepas pandang dia tidak bergerak Dia pun diam Benarkah manusia kayu bisa bergerak? Kenyataan manusia kayu ini memang bergerak Malah bergerak cepat bagai kilat Gerakannya pun aneh dan ganjil Mendadak dengan tubuhnya yang kecil itu nyeruduk ke punggung yang lem HWI Tidak memakai senjata Dengan badan sendiri sebagai gaman Seluruh badan termasuk kaki tangan adalah gaman Gaman apapun yang paling dasyat di dunia ini Pasti digunakan manusia Karena gaman itu sendiri adalah benda mati Tapi gaman yang satu ini justru adalah gaman hidup Pada saat yang sama Lantai kenaya yang kering keras itu mendadak merekah Sepasang tangan mendadak menyelonong keluar merogoh sepasang kaki yang lem HWI Aksi yang tak terduga dan luar biasa ini pun mengejutkan Umpamayan lem HWI ingin berkelit juga sudah tidak mampu bergerak lagi Sepasang tangan yang keluar dari tanah manusia kayu yang mendadak bergerak Serangan atas dan bawah kaki manusia kayu menjepit pinggang Sepasang tangan sudah siap mencekik penggorokan Serangan serentak dari atas dan bawah ini bukan saja aneh bin ajaib Jelas telah direncanakan secara sempurna pula Mereka yakin sekali gebrakan pasti tidak akan gagal Sayang sekali mereka lupa Bahwa di samping jalan lem HWI masih ada sebilah golok Golok foang saat Golok yang tiada tandingan di langit maupun di bumi Kembali golok hanya berkelebat sekali Sekalipun cukup berlebihan Empat tangan seketika tergores luka berdarah Tangan manusia kayu ternyata juga mengeluarkan darah Darah yang merah namun raut mukanya yang kelam dan kering tampak mulai berkerut Pegangan terlepas Empat tangan telah melepas pegangannya Seorang menerobos keluar dari dalam tanah Sekujur badan berdebu Bentuk seperti manusia tanah dia pun seorang Kate Gerakan kedua orang Kate ini serasi dan mirip satu dengan yang lain Di tengah udara mereka bersalto dan jatuh ke arah pojokan yang sama lalu mengkeret seperti tenggiling Golok foang saat sudah kembali ke dalam kerangkanya Orangnya tetap diam Demikian pula Yan Lam Hui Hakikatnya dia tidak bergerak atau berpaling Manusia tanah mendekat tangan yang terluka Mendadak dia mengomel Gara-garamu hingga aku terluka Kau terlalu yakin bahwa sergapan kita pasti tidak akan gagal Manusia kayu menjawab Ya, perhitunganku meleset Manusia tanah mendesis gemas Perhitungan meleset Maka kau harus mati Bahwa tugas ini tidak terlaksana Pulang juga dihukum mati Lebih baik mati sekarang saja Mati dengan care apa yang kau inginkan Aku ini manusia kayu Sudah tentu harus dibakar Bagus Lebih baik kalau terbakar sampai jadi abu Manusia kayu menghela nafas Entah dari mana dia keluarkan ketikan api Terus menyulut badan sendiri Api lekas menyala Manusia kayu lantas ditelan kobaran api yang semakin besar Manusia tanah sudah menyingkir ke samping Mendadak dia membentak keras Jangan sekarang kau belum boleh mati Kau masih menyimpan 3000 tahil uang kertas Kalau terbakar Uangmu takkan berguna lagi Kemarilah kau mengambilnya Terdengar sahutan dari tengah kobaran api Aku takut kebakar Sahut manusia tanah Terdengar helaan nafas dari dalam kobaran api Mendadak sejelur air menyembur keluar dari gugusan api yang menyala Laksana hujan saja menciprat kemana-mana Kebanyakan jatuh di tengah kobaran api Sehingga menimbulkan suara mendesis yang ramai Maka mengepulah asap tebal Kobaran api besar itu seketika padam hanya oleh siraman sejalur air putih Kini berganti kepulan asap putih yang semakin tebal Manusia kayu terbungkus di dalam kepulan asap tebal Siapapun tiada yang melihat bagaimana bentuknya sekarang setelah terbakar Bahwasannya Fo'ang So'at tidak pernah perhatikan kejadian sekelilingnya Yang diperhatikan hanya seorang Yang lem Hwi sendiri seolah-olah tidak ambil peduli akan apa yang terjadi di sekitarnya Lekas sekali asap tebal itu makin meluap Sehingga seluruh kedai arak ini ditelannya Asap terus merembes keluar melalui celah-celah pintu Lobang jendela dan atap genteng Angin menghembus lalu di luar Asap yang keluar seketika buyar tertiup angin Kucing yang kurus kering bermalas-malas di luar Tadi sedang menyeberang jalan pula ke arah kedai Sambil merunduk dia sembunyi di belakang sebuah saka Kebetulan angin menghembus lalu membawa segumpal asap lewat di sekitar tubuhnya Kucing itu seketika roboh Setelah kelecehan terus tak bergerak lagi Setelah mengalami banyak penderitaan Kelaparan yang tidak mungkin kuat ditahan oleh manusia Kucing ini masih bertahan hidup Tapi hanya hembusan asap lalu cukup membuatnya mati Dan mayatnya pun luluh tinggal kerangka saja